Alhamdulillah Semoga anak-anak mentari Arido Dapat mengambil hikmah sebaik-baiknya Dengan cerita Abu Ayyub Al-Ansori Sang Penyamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mari disimak dengan baik Dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah Dari Mekah ke Madinah Sambutan kaum ansur Setelah penduduk Madinah sangatlah hangat Sepanjang jalan dihias dengan warna-warni keceriaan Sudut-sudut kota dibersihkan Untuk menyambut kedatangan rosuh Rumah-rumah di sepanjang jalan Telah bersiap menerima tamu agung Setiap tuan rumah sibuk menyiapkan hidangan berbagai masakan Ruang tamu ditata rapi Lengkap dengan hidangan dan minuman Tak ketinggalan permadani berbulu tebal dialaskan Mereka semua mengharapkan Rasulullah akan sudi Singgah di rumahnya Bahkan dalam hati pembesar ansur Terbersih kebanggaan diri Rasulullah pasti akan senang tinggal di rumahku yang mewah dan nyaman Karena aku telah melengkapi segala fasilitasnya Akan tetapi ketika Rasulullah memasuki gerbang kota Madinah Beliau langsung turut dari untanya Seperlunya menyalami dan membalas sambutan hangat dari nasyarakat kota Mereka saling mendahului dan menyalami Memeluk dan mengelurukan Rasul Sebagai rembulan di tengah gelapnya malam Sambutan terus mengalir Mereka saling berebut mempersilahkan Rasul singgah di kediamannya Mereka pun menyerobot memegang untar Rasulullah menuju rumah mereka Akan tetapi Rasulullah menyergahnya Dan memerintahkan agar untanya dibiarkan memilih tempat istirahatnya sendiri Dan disanalah Rasulullah akan singgah Sementara itu Di antara rumah-rumah yang indah dan mewah di sepenjang kota Madinah Terdapat rumah sederhana yang tidak dapat dikatakan mewah Ukurannya kecil Hanya ada dua kamar Satu di atas dan satu di bawah Dindingnya lempung Tiangnya batang kurma Dan atapnya pelepah daun kurma yang rapuh Perabotnya sederhana Dan permadani agak usang di ruang tamu Itulah kediaman Abu Ayyub al-Musori Sahabat yang rumahnya bukanlah standar yang pantas disinggahi Utusan Allah Muhammad SAW Dalam hati kecil Abu Ayyub Ia merasakan betapa besarnya rasa hormat Kepada Rasul Sehingga ia merasa rumahnya terlalu sederhana Dijadikan persinggahan manusia paling mulia Begitulah keadaannya Sehingga ia tidak berani menawarkan rumahnya untuk disinggahi Namun apa yang terjadi Unta Rasulullah melewati rumah-rumah mewah Akhirnya malah memasuki pelataran rumah Abu Ayyub Sehingga tempat itulah yang dipilih Rasulullah sebagai tempat singgahnya Rasulullah singgah selama kurang lebih tujuh bulan di rumah tersebut Awalnya di rumah Abu Ayyub Nabi tinggal di lantai bawah Dan Abu Ayyub bersama istrinya tinggal di lantai atas Suatu ketika Abu Ayyub secara tidak sengaja menumpahkan air ke lantai Umu Ayyub takut air tersebut akan mengenai Rasulullah Tetapi ia tidak menemukan kain selain setotong kain sutera yang mahal harganya Akhirnya Umu Ayyub segera mengambil kain itu untuk mengeringkannya Begitulah rasa hormat Abu Ayyub dan istrinya Setelah kejadian tersebut Abu Ayyub terus meminta Nabi agar pindah ke atas Agar ia dan istrinya tinggal di bawah Nabi Demikianlah kisah ini menunjukkan Kebenaran sakda Rasulullah s.a.w. Barang siapa merendahkan diri Merasa dia hina dibandingkan manusia lain atau tawadu Allah s.w.t akan menjunjung derajatnya Begitu juga sebaliknya Barang siapa sombong Merasa lebih hebat dari orang lain atau kiberia Pastilah Allah akan menjatuhkannya Abu Ayyub al-ansuari adalah orang yang tawadu Orang yang merasa dirinya tidak semulia para bangsawan Madinah Betapa bersyukurnya Abu Ayyub al-ansuari Atas anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya Sebagai penjamu Rasulullah s.w.t di rumah sederhananya Gemah Abu Ayyub sederhananya memiliki kelebihan lain Yaitu terletak di tengah-tengah areal Madinah Bukan di pinggiran Sesuatu yang keluar menjadi titik sentral Madinah Bahkan sentral bagi dunia hingga hari ini Sekian kisah Abu Ayyub al-ansuari Sang penjamu Rasulullah Semoga dapat diambil ibroh sebaik-baiknya Misindri mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kisah ini Ku mau ini jadi Ramadan terbaik Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh